Duta Literasi Sumatera Selatan Percalian Puri dan Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu meresmikan festival literasi sumsel yang berlangsung dari tanggal 2 hingga 4 November 2020 dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu mengatakan, dengan adanya festival ini bisa menjadi terapi kejut bagi pemuda dan pemudi di Sumatera Selatan untuk terus berkreasi dan berinovasi di masa pandemi sekarang ini. Hermanderu juga berpesan kepada para pemuda, dalam mengembangkan inovasi jangan melupakan kearifan lokal dan bisa berguna bagi orang banyak. Ini untuk membuat terapi kejut kepada para pemuda bahwa untuk tidak berhenti berkreasi dan berinovasi meskipun kita di masa pandemi ini. Jadi jangan sampai kreativitas para pemuda terhenti, tersumbat, jangan juga sampai inovasinya tidak bermanfaat. Di kesempatan ini saya tadi berpesan ada beberapa hal, tapi yang sangat penting saya ingatkan kita terus berinovasi, kita terus untuk mengejar informasi dan teknologi, kita tingkatkan, tapi jangan pernah meninggalkan kearifan lokal. Kedua kita ini orang-orang yang menghormati orang tua, ini juga harus kita dengungkan. Jadi boleh saja berinovasi, mau setinggi apa teknologinya nanti, tapi kita tetap sebagai orang sumsel yang cinta kepada daerahnya, orang sumsel yang juga berbuat bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang banyak. Sementara itu, Perca Lianpuri selaku dota literasi Sumatera Selatan mengatakan, dengan festival ini sangat mengakomodir generasi muda yang juga dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober lalu. Dalam festival ini nantinya juga akan banyak kegiatan diantaranya pameran buku, pemberian pojok baca bagi 12 kabupaten kota di Sumatera Selatan, dan melaunching aplikasi diari sumsel, yaitu perpustakaan digital Sumatera Selatan. Perca juga berharap nantinya dengan adanya festival ini, bisa memantik gerakan literasi di Sumatera Selatan. Dan festival ini sangatlah mengakomodir partisipasi dari generasi muda, karena kita juga memang menyelenggarakan acara ini sesuai dengan tema memperingati Sumpah Pemuda pada beberapa hari yang lalu. Dan di dalam acara festival literasi ini banyak sekali gemuk isi acaranya, dan berbobot insya Allah, dan insya Allah juga bermanfaat bagi generasi pemuda. Di antaranya ada pameran buku, dan juga tadi disaksikan secara langsung diberikan pojok baca kepada 12 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Juga yang paling penting adalah launching dairi sumsel, aplikasi perpustakaan digitalnya Sumatera Selatan. Literasi sendiri adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.